What is in the box? Let's unbox it! Halo guys, dengan Koko disini dan kita ketemu lagi di Flash Gadget Channel Sekarang di depan saya sudah ada varian baru dari Zenfone 5 Yaitu Zenfone 5 serinya ZE620KL Ya ini ya, ZE620KL Dari sini aja sudah tertulis dia 6,2 inch nanti layarnya Kalau kita buka dan di gambar depan dosnya ini Seperti logo We Love Photo pada varian Zenfone yang terbaru gitu Cuma disini ada artikulasi angka 5 yang ditebalkan Yang dikasih seperti bolt gitu, jadi ini kelihatan kayak angka 5 ya Zenfone 5 dikasihkan lagi Nah ini untuk tampak sampingnya ada We Love Photo Di sini juga We Love Photo Atas bawah, nah bawahnya ada Zenfone Asus Dan ini boxnya warnanya Biru gelap atau agak-agak hitam gitu Dan untuk bagian belakangnya sendiri Disini ada tadi nomor CSN nya Terus ini tipennya ZE620KL Dan ada sedikit space casingnya Ini warna yang saya dapat midnight blue Jadi mungkin biru agak-agak hitam-hitaman seperti itu Lalu RAM nya 4GB, internal 64GB LTE dual SIM 6,2 inch full HD display Terus processor nya Snapdragon 636 Jadi ini processor nya Sama kayak dengan Zenfone Max Pro M1 yang sudah saya unboxing juga Dengan kameranya berapa ini? 8GB, 12GB dan 8MP Mungkin kamera depannya 8MP Dan untuk kamera belakangnya Dual kamera 12MP dan 8MP Dan dibuat di Indonesia Seperti itu Dan Langsung unbox saja ya Terusnya beda banget Kayak Gak kayak Zenfone-zenfone yang lain Lebih elegan Lebih Terlihat mahalnya Mewahnya seperti itu Dan ini dalamnya kita sudah buka Sudah dapat Apa ini? Kartu garansi ya Biasa dengan alamat-alamat service center nya Lalu Panduan penggunaan Dan dapat Softcase Ya softcase Sama kayak yang di Zenfone Max Pro M1 Ya softcase pada umumnya lah Oh iya Bentar Sambil saya cek Oh disini juga ada tulisannya nih Ada Zenfone-zenfone nya gitu Kelihatan kayak Ya sebenernya ada kesan Zenfone nya Keren sih Jadi Gak ketuker dengan Case-case yang lain Walaupun akan susah Keren Dan Disini ada sim Ejector nya Ya ini dia Smartphone nya Asus Zenfone 5 Nanti dulu Oh di dalamnya ada Lagi ada Yang pasti adapter charge Jadi tadi setelah saya baca-baca Ini support fast charging ya Ya ini fast charging Output nya 5 volt 2 ampere Lalu ada kabel data yang sudah USB type C Yeay Dapet earphone Akhirnya Asus dapet earphone juga Setelah Kemarin gak dapet terus Ini dapet Dan saya rapikan sebentar Dan kita nyalakan Zenfone 5 nya Dan ini dia Zenfone 5 Langsung di Kita lucutin aja ya plastik nya Saya paling suka buka plastik itu masih rapi Jadi gak pernah saya buka gitu Saya lepas ini aja Ini di Hmm Bodi belakangnya coy Mantep banget Bodi belakangnya Ini Apa ya Kaca Bukan Jadi kayak Seperti kaca Tapi juga Seperti Polikarbonat juga Mungkin ada campuran-campurannya seperti itu Nanti Lengkapnya akan Masuk di video review Dan kalau dilihat dari belakang Sudah terlihat banget Dual kamera Dan gak ada tulisan dual kameranya Kayak di Zenfone Max Pro M1 Jadi Memang bagusnya itu seperti ini Gak ada tulisan sedikitpun Tapi tetap harus ada logo Asus nya ya Karena biar tahu kalau ini Handphone Asus Terus Ada light flash nya Fingerprint Ini nanti Saya kelepek aja Lalu bagian bawah Sini ada speaker Slot USB nya Dan check audio Ada mic nya juga Slot USB nya Jadi sudah type C ya Sini lanjut ada power Tombol power Dan tombol volume Dan ini beda dengan Varian Zenfone yang lain Kalau biasanya Ada ukiran-ukiran Kayak gitu Kayak garis-garis Zen Gitu Ini kayak Apa ya Ya ini polos aja gitu Polos Cuman dia ada Silver gitu Ada Diling silver Warna silver Ini belakang juga ada Lubang Apa namanya Kayak Buat mic gitu juga Ini juga Kamera depan Ada earpiece nya Langsung Nyalakan aja Ya ini dia Asus Zenfone 5 Zenfone ZE 620KL Lalu temen-temen sudah lihat Handsome saya Varian Zenfone 5Q Kali ini Asus mengeluarkan Zenfone 5 620KL nya Dan mungkin Kedepan ada varian Zenfone 5Z Dan Zenfone 5 ini Menggunakan Android 8.0 Dengan ZenUI ya Pasti karena tampilannya Udah seperti ini Kelihatan banget Kalau ini memang ZenUI Saya cek Nah Android versi nya 8.0 Dan di sini juga tertulis ZenUI nya Tertulisnya Dan menurut saya Ini bodi nya 6.2 inch Rata-rata sekarang Panjang gitu Cuman dia Agak melebar Jadi ini Lebar gitu Ini lebar Tapi masih enak Di gambanku masih enak banget Karena ya Pada dasarnya tanganku agak gede Dimegang handphone yang 6 inch pun Gak masalah Tapi ini 6.2 inch Kayak handphone 5.5 inch Bezel nya juga tipis Walaupun Masih ada sedikit Bezel nya tipis Tapi masih ada sedikit Sisanya gitu ya Notch nya Cukup Panjang Ini Toponi nya cukup panjang Tapi gak masalah Kalau menurut saya Dan untuk harga pastinya Saya belum tahu Mungkin di kisaran 4 juta Atau mungkin bisa di bawah 4 juta Juga Saya masih belum tahu pastinya Dan mungkin Kalau videonya ini sudah Rilis Mungkin Zenfone 5 ini juga Sudah launching Jadi nanti silahkan tulis komen Bagaimana pendapat teman-teman Soal harga dan spesifikasi nya Dan kalau teman-teman Mau request juga video test Soal kamera Atau mungkin soal gaming Atau performa nya Atau soal apa aja Silahkan tulis komen juga Di bawah video ini Keliatannya cukup sekian Untuk video Unboxing Zenfone 5 ZE620KL Jangan lupa Berikan like jika teman-teman suka Dan share Saya gak akan nolak Jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel Supaya kalian tidak ketinggalan Untuk mendapatkan Update terbaru dari Flash Gadget Channel Jangan lupa juga Follow IG ku di Add Flash Gadget ID ya Terimakasih sudah menonton Disini Koko Undur Didi dan Matun Wun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.